bayangin rasain ini dijauhkan dari badan bayangin jauhkan siku dari badan jauhkan siku dari badan lepas belas saya ambil yang depan bayangin jauhkan siku dari badan tidak dengan mendorong atau mengukul ke atas tapi hanya menjauhkan siku dari badan nanti yang terasa adalah otot bahu bagian depan mantap jadi sekali lagi teman-teman sekalian ini adalah salah satu gerakan yang disebut shoulder press jadi berarti bisa dengan posisi yang seperti ini bisa posisi seperti ini jadi pada dasarnya semuanya tidak boleh melebihi garis badan karena kalau terlalu ke belakang nanti yang stress adalah di rotat kakaknya bukan ide baik intinya sebenarnya kalau mungkin saya membuat sebuah penyederhanaan kalau teman-teman tau latihan yang nyaman aja gini juga gak apa-apa tinggal ke atas tapi bukan tujuannya adalah di kepala kita membayangkan kita memukul ke atas bukan 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 membayangkan di kepala kita mengangkat beban dari titik A menuju destinasi B bukan bukan tapi adalah menjauhkan bahu si siku keluar badan dari siku keluar badan iya keluar badan jadi pikirannya hanya menjauhkan pikirannya hanya menjauhkan tapi ketika dia menjauhkan ternyata yang bekerja adalah otot bahu bagian depan iya oke sehingga dengan kayak gitu ininya semuanya lemes lemes fokusnya cuma ke bahu tapi kalau kita banyak mau tonjok bawan mau tonjok nanti tricepnya ikutan keinginan untuk mau wah inginannya iya jadi ini adalah asosiasi di kepala asosiasi mempengaruhi otot yang terlibat bukan berarti salah untuk seluruh jenis latihan seluruh jenis latihan seperti itu punya sebuah asosiasi yang nanti akan memfokuskan hanya kepada otot yang kita targetkan nah ini yang disebut namanya form atau gerakan yang proper gerakan yang proper akan menentukan tekanan atau stres yang terima oleh otot itu optimal atau tidak karena kalau sekadarnya teman-teman cuma mau ibaratnya saya yang penting biar 10 ya teman-teman saya udah 10 terus mau gimana lagi ya otomatis kita berhasil menyelesaikan pekerjaannya tapi yang utama sekali lagi bukan berapa besar beban yang kamu angkat bukan berapa kali beban yang kamu angkat tapi berapa besar stres yang diterima oleh otot pada saat kamu melakukan aktivitas itu dan pada saat itu terjadi yang namanya hypertrophy atau yang terjadi yang namanya mayokine yang terjadi yang namanya stres secara fisikalitas tapi secara positif sehingga ototnya jadi beradaptasi dan akan tambah kuat ketika kita tambah kuat pembakaran gula semakin optimal jatah makan semakin optimal gulanya pembuangan gula juga semakin besar dan yang lebih hebat dari semua adalah kita bisa menciptakan imunitas kita yang jadi lebih kuat membayangkan latihan beban itu ibarat memakaikan masker ke dalam tubuh kita mantap bukan cuma di mulut aja tapi di seluruh otot kita yang jumlahnya 400an jadi 400 plus tambah satu lagi di ini jadi 401 ya kata masker wiii yang selalu ada sering bilang ya protokol sehat proteksi dari dalam wiii thank you